Intro Menikapi maraknya terorisme yang terjadi di Indonesia, Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Kalimantan Utara, bekerja sama dengan Badan Nasional Pencegahan Terorisme atau BNPT, menggelar kegiatan literasi pencegahan paham radikalisme, terorisme yang ditujukan kepada para pelajar, mahasiswa, pemuka agama, toko adat, pemuda dan media masa. Kegiatan yang digelar di Hotel Lotus Panaya dibuka oleh Asisten 3 Kalimantan Utara Zainudin Kamis Pagi. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, FKPT Kalimantan Utara secara bertahap menggelar sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan upaya radikalisme dan terorisme dengan bekerja sama dengan Badan Nasional Pencegahan Terorisme atau BNPT yang ditujukan kepada masyarakat kota Tarakan. Ditemui usai kegiatan literasi, Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme Usman Fakih menjelaskan betapa pentingnya pemahaman tentang radikalisme dan terorisme sehingga masyarakat tidak mudah untuk didoktrin oleh oknum-oknum yang ingin melakukan tindakan terorisme. Apalagi, Kalimantan Utara sebagai wilayah maritim dan kepulauan secara geografis tidak mudah untuk langsung dijangkau dengan menggunakan akses darat sehingga tidak mudah dipantau langsung. Radikal, syarat dengan muatan-muatan syarat dan sebagainya dengan target membuat portal-portal yang menyampaikan pesan-pesan positif sebagai upaya menangkal cegah dini terkait adanya potensi radikal yang terjadi di Kalimantan Utara yang kita tahu bahwa hasil survei 2017 potensi radikalisme di Kalimantan Utara ini berada di posisi yang kelima, di dalam berada di angka 56,8 persen. Usman pun menambahkan, dengan digelarnya literasi ini dengan bekerjasama dengan BNPT, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Utara sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan paham radikalisme dari upaya-upaya provokasi mengingat Kalimantan Utara menjadi urutan kelima daerah yang terpapar paham radikalisme dan terorisme. Warga diimbau agar tidak mudah percaya dengan seseorang yang tidak kenal dengan mengatasnamakan agama atau kelompok tertentu.